Halo anak-anak selamat pagi apa kabar dan semua hari ini semoga di pagi hari yang cerah dikali masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara penuh baik anak-anak kali ini di video pembelajaran hari ini pak guru akan menjelaskan cara menampilkan icon word art di microsoft word lebih tepatnya cara menampilkan dan cara menggunakan icon word art di microsoft word untuk melihat makin ini anak-anak buka buku yang kasihnya di halaman 19 di halaman 19 tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada kadangnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua untuk doa pembukanya adalah doa bapak kami jadi kita harus kita berdoa terlebih dahulu dalam nama bapak putra dan berkudus anak-anak kita laksan saja menggunakan icon word art nanti sebelum itu disini ada penjelasan sedikit tentang icon word art ini icon word art adalah salah satu fasilitas yang sudah tersedia di microsoft word oke salah satu fasilitas yang sudah tersedia di microsoft word kegunaannya biasa digunakan untuk membuat surat kabar pengumuman dan teks grapiti cara membuatnya seperti apa pak cara penggunaan dan cara membuatnya seperti ini langkah-langkahnya ada di buku LPS bapak akan menjelaskan langkah-langkahnya sama seperti yang ada di buku LPS oke kita arahkan kursornya disini bapak ambil contoh judulnya akan bapak kasih word art kan bapak akan efek tulisannya jadi grapiti tulisannya oke biar ada nambah seni-seninya ini kan kaku tulisannya jadi kita akan memodifikasi tulisan ini supaya lebih menarik caranya anak-anak tinggal blok tulisan ini atau seleksi tulisannya oke jika sudah terseleksi seperti ini anak-anak tarahkan kursornya di group insert kemudian pilih di group text di group text kalau di 2007 di group text juga kalau di 2013 jadi group text oke di group text pilih icon word art oke di reboot insert pilih group text dan buka atau pilih icon word art kita sudah klik disini ada berbagai beberapa jenis model dan warna tulisan misalkan anak-anak memakai warna kuning oke tulisannya menjadi seperti ini kalau anak-anak mau word art style ya mau milih yang lain warnanya pilih di word art style ini word art style kita sudah kita sudah memberi warna atau efek pada tulisannya oke misalkan warnanya tidak sesuai dengan peningan anak-anak kita bisa pilih lagi di word art misalkan saya mau warna hitam tak oke warna hitam seperti ini atau mau warna biru hitam disini disini sesuai dengan kebetulan atau kreativitas anak-anak menggunakan word art jadi disini bapak memakai yang hitam saja seperti ini kalau anak-anak yang suka ada efek bayangannya ada cahaya pantulan tulisannya seperti ini boleh saja disini bapak memakai yang word art yang biasa yang warna hitam tulisannya dengan ada garis list warna biru sedikit oke jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita geser seperti ini kita geser seperti ini kita pilih layak option pilih layak option pilih disini tulisannya lalu pakai infom text kemudian kita enter disini supaya lebih aktif laternya oke sudah kita blok lagi tulisannya kita pilih ribbon format kali 2010 2013 atau 2019 ada krisis group format kalau kita klik seperti ini group format tidak muncul kecuali kita blok seperti ini group format akan muncul oke kita akan memberi efek tulisannya seperti ini pertama-tama untuk text filmnya text film ini untuk warna tulisan entah itu warna merah orange atau kuning disini kita pakai warna warna merah warna merah sini bakal pakai tulisannya warna merah oke text outline berfungsi untuk ketebalan garis tulisannya oke ketebalan garisnya disini kalian perhatikan ketebalan garisnya ada yang 1 per 4 1 per 2 3 per 4 ukurannya 1 1 setengah 2 setengah 3 disini bakal memakai ukurannya yang oke ukurannya yang 1 saja cukup ketebalan garisnya oke kita sudah kita bisa tarik seperti ini kita mengetikannya seperti ini kita sudah kita pilih yang text effects text effector ini berfungsi untuk memberi efek pada tulisan yang kita sudah modifikasi menggunakan word art entah itu kita tambahkan efek bayangan anak-anak perhatikan tulisannya disini efek bayangannya oke bakal pakai efek bayangannya seperti ini yang presentif diagonal overlap oke untuk pantulannya dengan cahaya atau pantulan cermin ini pantulan cermin full reaction bakal pakai yang ini disini anak-anak boleh sesuai dengan kreatifitas anak-anak oke yang selanjutnya efeknya bakal apa lagi transform oke kalau yang memakai 3D silahkan tapi jenis bakal langsung transform saja supaya efeknya lebih melengkung dan lebih menarik oke disini ada yang bergelombang seperti behera bermacam-macam gini ada yang langsung lingkaran full ada yang bergelombang yang bergelombang menghadap ke atas seperti ini ada yang bergelombang menghadap ke bawah seperti ini disini dapat memakai yang disini yang bergelombang menghadap cover ke front up artinya menghadap ke atas oke untuk artinya lebih menarik oke ini adalah tampilan world art yang telah bakal buat mungkin anak-anak sudah memodifikasi world artnya sesuai dengan kreativitas anak-anak untuk materi tentang world art ini sudah selesai jadi fungsi world art ini yaitu untuk membuat tulisan lebih menarik supaya tulisannya tidak menjadi lebih kaku tulisan ini kan lebih kaku jadi kalau tulisan ini kita sudah modifikasi menggunakan world art maka tulisannya lebih menarik dan lebih nampak grafiti dan identifnya skf2 berarti tulisannya menjadi seni itu adalah penjelasan world art untuk ikonnya nanti akan bapak klikkan di video pembelajaran hari ini video tentang apa namanya ikon world art ini akan bapak klikkan di video ini supaya anak-anak mengetahui ikon world art ini seperti ini model ikon world art supaya anak-anak dapat mengetahui gambar ikon world art seperti yang oke untuk kiri pembelajaran hari ini sudah selesai bagaimana untuk pembelajaran cara membuat atau cara menggunakan world art di microsoft port semoga materi ini menyenangkan dan bisa dipahami oleh anak-anak semua oke karena di awal kita sudah membuka dengan doa maka di akhir pembelajaran hari ini harus ditutupi dengan orang supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua untuk doa penutupnya adalah doa salam mari kita bersikap berdoa ternabi dan salam maria terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah di wakil di Yesus santa maria minta Allah berakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin bapak putra dan anak-anak untuk penjelasan materi ini sudah selesai semoga materi ini menjelaskan dan berguna bagi anak-anak semua mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian bapak yang kurang jelas atau suara roda yang terang jelas mohon maaf setidak dengan anak-anak karena tidak ada manusia yang sempurna oke cukup sampai di sini sampai berjumpa di Mahdiri selanjutnya dadah terima kasih